Yang saya hormati, Pak Menko Infrastruktur, sekaligus Menteri ATR BPN, Biodo yang kemarin, Bapak Dr. Agus Harimuti, Yudhoyono. Kalau dibandingkan dengan beliau, saya ini tidak ada apa-apanya. Beliau ini sempurna, bagus wajahnya, bagus keturunannya, bagus rezekinya, dan bagus juga pangkapnya. Yang saya hormati, Pak Menko Infrastruktur, sekaligus Menteri ATR BPN, Biodo yang kemarin, Bapak Dr. Agus Harimuti, Yudhoyono. Kalau dibandingkan dengan beliau, saya ini tidak ada apa-apanya. Beliau ini sempurna, bagus wajahnya, bagus keturunannya, bagus rezekinya, dan bagus juga pangkapnya. Yang kami hormati, Pak Menteri Kehutanaan, kalau ini, ya kan, menjadi Menteri ini benar-benar penekmatan sendiri buat beliau ini. Karena tidak masuk kategori yang bagus keturunan dati ini. Beserta Ibu Nur lainnya, yang kami hormati, saya kenal Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan. Dalam kesempatan ini, sebelum saya nyapa yang lain, izinkanlah, sama-sama kita mengimpin doa. Jujur, saya yang tadi teringat ibunya, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan, Pak Menteri Kehutanaan. Ini guru saya, waktu kuliah di IPB, yang gak lulus-lulus. Profesor Dr. Joyo Winoto, guru ini panjang cerita. Udah Profesor Dr. IAI, kadang-kadang semi bukun. Pak Enderman Supanji, ini orang magelang, ya kan, mantan jaksaku. TV Kor, ini pemberani bio. Al-Ustadz Dr. Sofyan Jalil, ini penolong kita semua. Ini juga kebetulan, saya sangat mengikuti jejak bio dan hari ini di dalam mengikuti jejak bio lagi. Bio datang dari Aceh, keliah di Kabupaten Sukungi. Tidur di Mejit-Mejit, jadi makbut Mejit. Akhirnya jadi Menteri, dan pernah menjadi serba menteri. Menteri Komunikasi, Menteri BUMN, 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 Menteri BUMN. Saya juga salah, saya datang dengan terus kuliah-kuliah, tinggal berjit, jadi makbut Mejit. Jangan menghormati Pak Surya Tandra. Pak Surya Tandra, ini teman-teman di Sama-sama-sama Pujung-Pujungi, tahun 2019, Pak Wamen. Dan bapak-bapak yang lain, siapa yang belum kami sebut ini? Bapak-bapak pejabat, eselon 1, eselon 2. Ada Pak Wamen. Ada Pak Wamen. Pak Wamen. Pak Wamen. Pak Wamen. Pak Wamen. Terima kasih. 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 dan bulan puasa, pasanan kalau orang Jawa bilang, mungkin Pak Joyo tahu, karena kalau tradisi santri itu, biasanya kalau di bulan puasa, ikut hataman suatu kitab itu kebetulan saya di tempatnya Mbah Maimun, saya hataman hadis Bukhori disitu diulang-ulang sama beliau dan hari ini, saya masih ingat ada sebuah hadis yang gak mungkin saya lupakan hadis itu menceritakan suatu hari Nabi itu didatangi oleh seorang Badui seorang Badui itu Arab pedalaman yang hitam begitu, dengan bangganya, orang Badui itu bercerita bahwa dia sudah diangkat menjadi kepala kampung atau kepala suku oleh warga di kampungnya kemudian datang kepada Rasulullah meminta doa kemudian Rasulullah mengangkat tangannya dan berdoa dan apa isi doanya itu yang saya gak bisa lupa isi doanya adalah Allahumma yang artinya adalah kira-kira begini ya Allah kalau ada diantara umatku yang memimpin rakyat mengurusi urusan rakyat di dalam memimpinnya itu mempersulit urusan rakyat Nabi berdoa ya Allah persulitlah hidupnya sebaliknya sebaliknya ya Allah kalau ada diantara umatku kalau memimpin rakyatnya mengurusi rakyatnya tapi dia mengangkat rakyatnya farfu' alaihi maka angkatlah derajat orang itu saya yakin Pak Ahaye diangkat menjadi Menko Pak Raja Juli diangkat dari Wamen menjadi Menteri Kehutanan berarti selama memimpin ini adalah tidak mempersulit rakyat tapi mengangkat rakyat berarti yang berdoa adalah rasul dengan doa Rasulullah karena Rasulullah gak mungkin doanya tidak dikabulkan saya kira hanya itu yang bisa kami sampaikan marilah kita sama-sama keluarga besar ATR ini kita niatin diri memimpin ini dengan niat untuk mengangkat harga rakyat tidak usah mempersulit rakyat karena memang itu adalah hakikat tadi melayani secara profesional adalah seperti itu demikian terima kasih dan terakhir sekali kalau nanti di dalam kami memimpin ada kebenaran tolong ikuti kami tapi sebaliknya kalau nanti di dalam memimpin kami ada yang tidak tidak benar jangan segan-segan kritik kami dan ikuti jangan ikuti kami dan kasih nasihat kepada kami supaya kami tidak tersesat apalagi sampai menjurumuskan orang terima kasih walafuminkum wallahumu'afik ilaqa'mi tarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati